Halo Aries, ini adalah general reading tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa apakah energi anda, apakah energi pasangan anda, orang sekitaran anda yang fokuskan. Ya, baiklah. Mari kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin menyukai seseorang namun tampaknya anda berada di tengah persaingan. Dengan kata lain, yang menyukai orang yang anda sedang fokuskan tersebut bukan hanya anda, atau vice versa disini, anda saat ini sedang menjadi perhatian oleh beberapa orang yang memenangkan hati anda. Saya rasa disini ada beberapa dari anda yang tampaknya memilih mundur pada akhirnya di tengah persaingan anda. Kenapa? Karena ada pesaing-pesaingan anda, anda pikir merupakan memiliki nilai yang lebih daripada anda, disini tampak berhubungan dengan materi. Apakah mungkin, apakah mungkin, sorry to say, karena anda belum memiliki pekerjaan yang mapan, sedangkan saya ingin anda memiliki kehidupan yang lebih baik, bisa jadi demikian. Atau, atau mungkin jika anda saat ini sedang, khususnya mungkin anda, apa, lelaki disini. Tampaknya anda, lelaki single disini, anda sedang disukai oleh seseorang lawan jenis, yang dalam hal usia mungkin dia lebih tua dari anda, sorry to say, atau secara finansial, dia lebih tampak lebih mapan dari anda. Ini membuat anda menjadi mungkin merasa tidak nyaman ke depan nanti, mungkin takut anda didominasi disini, anda diremehkan secara finansial disini, ya, mungkin ada beberapa dari anda yang padaannya memilih mundur. Oh, ternyata, dia lebih unggul dalam ABCD, soal lebih baik aku mundur. Untuk yang anda pria disini, tampaknya demikian. Anda mungkin lebih memilih, mereka yang tidak memiliki perbedaan terlalu jauh dengan anda dalam hal apapun itu. Beberapa dari anda lainnya, saya rasa disini sedang lebih terfokus kepada masalah keuangan, bisnis, ataupun karir, yang mungkin anda mulai menata kembali, di mana beberapa waktu yang lalu masalah keuangan sepertinya anda terhenti, berjalan kurang baik. Disini mungkin beberapa dari anda dikejar-kejar oleh hutang-hutang. Di sana ada Nine of Pentacles, so, beberapa dari anda tampaknya, ya, semoga anda semua yang memang resonit dengan tebaran yang saya sampaikan tadi, khususnya mengenai pekerjaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik beberapa waktu ini. Anda tampaknya akan bisa melalui segala rintangan-rintangan anda. Anda seseorang yang cukup tekun, saya rasa, di sini, jalan-jalan merintis sesuatu. Dan anda menuai hasil seperti yang anda tanam. Nine of Pentacles di sana. Mungkin anda terpaksa meninggalkan sebuah situasi anda. Mungkin anda terpaksa meninggalkan pekerjaan lama anda untuk banting setir ke sebuah pekerjaan yang baru. Di sana ada Nine of Cups, so, akan ada pergerakan. Mungkin anda yang beberapa waktu ini sebagai wira swasta, sorry to say, anda sudah tidak berada di perusahaan-perusahaan itu lagi, entah apapun alasannya, mungkin anda berpindah menjadi serang wira swasta. Apa yang anda kerjakan tersebut, sepertinya, bisa semakin bergembang di kemudian hari dan diterima oleh konsumen anda. Untuk yang berpasangan, tampaknya di sini dalam urusan asmara. Mungkin beberapa dari anda yang sedang berkonflik bisa jadi, akan ada perdamaian kembali di sini. Seseorang yang mungkin berselingkuh di sini, terbersih keinginan untuk kembali kepada pasangannya yang sah. Di Hekbristus. Jadi, di dalam hatinya mungkin ada kesadaran yang tumbuh, mungkin ada perasaan bersalah karena telah berselingkuh. Dan mungkin bisa jadi, ternyata selingkuhannya tidak berjalanan cinta dia dengan selingkuhannya, tidak berjalan mulus, tidak sesuai harapannya. Sepertinya, bagi anda-anda yang mungkin terlibat, apakah ini anda, apakah selingkuh saya, apakah pasangan anda yang berselingkuh, sepertinya dia merasakan ketidaknyamanan dengan pasangan barunya tersebut, sehingga terbersih keinginan. Untuk kembali kepada pasangannya, atau minimal, tumbuh rasa bersalah dalam hatinya, yang meninggalkan anda tanpa pesan, menghilang entah kemana, saya rasa di sini mereka tumbuh rasa bersalah. Ya, untuk kembali atau tidaknya dia, di sini ada, mungkin ada, entah apakah anda, mau menerima dia kembali, jika memang dia ternyata ada keinginan kuat untuk kembali kepada anda, rasa bersalah yang sedemikian menyaksanya pada akhirnya kembali kepada anda. Dia memutuskan hal tersebut, apakah anda menerima ataukah tidak, atau mungkin sebaliknya. Dia ada perasaan bersalah, dia ada perasaan ingin kembali, namun, apakah hatinya mampu mengalahkan ekonnya, gengsinya, untuk kembali lagi kepada orang yang sudah dilukainya. Nah, itu yang sedang bermain dalam hatinya. Baiklah, mungkin untuk kalian Aries, tengah hingga akhir bulan, beberapa dari anda mungkin bersituasi demikian. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you.